Iklim Hakim Ciut hadapi polisi, minta waktu 2 minggu untuk berkuat mental. Iklim Hakim dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Baris Krim Abes Polri Jumat 24 Juni 2022 siang atas laporan yang dibuat Hotman Paris. Hotman Paris sebelumnya melaporkan Iklim Hakim dan mantan pengacaranya, Razman Arif Nasution, atas kasus dugaan pencemaran nama baik. Tapi Iklim Hakim tidak memenuhi panggilan penyidik Baris Krim Abes Polri. Iklim Hakim mengakui ia tak mau menjalani pemeriksaan dengan kondisi mentalnya yang belum siap berhadapan dengan penyidik. Sambil menunggu jadwal pemeriksaan 2 minggu ke depan, Iklim Hakim menegaskan dirinya hanya diskusi dengan kuasa hukumnya Abdul Fahrid Al-Donggowi. Setelah perseteruannya dengan Hotman Paris viral, Iklim Hakim kembali menjadi sorotan publik atas pengakuannya yang diduga diguna-guna oleh orang lain. Iklim Hakim buka suara, pengakuannya soal menerima guna-guna karena kondisinya yang berubah drastis dan tidak masuk akal. Saat sakit tak masuk akal itu menyerangnya, Iklim Hakim mengaku jalannya sampai nunduk karena saking-sakitnya di bagian pinggang. Karena merasa tak kuat, mantan asisten pribadi Hotman Paris itu pun berobat kedua orang pintar di Sukabumi termasuk tantenya. Tak berselang lama, Iklim Hakim kembali menggigil. Ia pun melakukan rukia. Saat melakukan proses itu, ia mengaku muntah darah. Setelah rukia, Iklim Hakim mengaku kondisinya lebih baik. Ia tidak merasakan lagi keluhan berat seperti sebelumnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!